Halo semuanya, selamat datang di Arikacan Ini adalah video part 2 Dari video sebelumnya Yang Q&A session Jadi karena pertanyaan dari kalian banyak banget Dan aku pengen jawabin yang banyak juga Jadinya aku bagi 2 videonya Jadi ini part 2 nya ya guys Ini aku masih sambil makan kue Langsung aja ya Kak Arikka asli orang mana Soalnya Baru ngikutin IG dan Youtubenya Kak Arikka Aku asli orang Setengah Bekasi Eh bukan bukan Eh apa sih? Aku orang asli setengah Tokyo Setengah Magelang Yang lahirnya di Bekasi Ayo bingung gak tuh Apa hobi Kakak? Makan Nonton drama Nyani sambil main gitar Jalan-jalan Kak Arikka bagi tips untuk merawat kulit wajah Kak Selalu pakai pelembab Setiap cuci muka Setiap selesai mandi Sebelum tidur Bangun tidur Pokoknya jangan sampai kering Kak pernah pacaran gak? Pernah gak yuk Lagu favorit di JKT? Banyak Himawari Gadis remaja Semua setli Sakagari Amenodobutsuen Bukuno Tayo Sama Kamulah yang memberitahu aku Tentang sinar di langit musim dingin Itulah rasi bintang Orion Pada hari Kita berdua berpisah Tuh aku suka banget Ukuran sepatunya 24 cm Di Jepangnya Kak pertama ketemu jarum Gimana rasanya? Nervous? Nervous sih Enggak ya Cuman kayak Ya masih Karena masih baru pertama kali ketemu gitu kan Kayak Masih bingung aja Nih orang Gak punya malu apa ya Gitu Soalnya dia Dari awal ketemu kayak emang udah berisik banget kan Jadi aku Ngakak sih Ngakak Kocak gitu Tapi ya langsung Club aja sih kita Jadi gak Gak nervous Gak gimana Langsung jadi temen Kenapa waktu vlog dengan keluargamu Muka keluargamu selalu gak keliatan Karena Mereka semua malu Lebih ke ini sih Pengen jaga privasi sih Soalnya kayak Budaya orang Jepang Itu Sangat Mereka sangat menjaga privasi mereka gitu Gak mau Wajahnya Kesebar Di seluruh dunia gitu Mamaku Kakakku Itu kayak Gak mau gitu Gak mau ketahuan Kayak gitu sih Kapan pentas dansenya kak Ada rencana dijadikan konten Youtube Gak Udah Udah kemarin Tanggal 17 November Gak dijadikan konten Youtube Soalnya Kayaknya gak boleh Yang tadi itu Yang aku bilang Orang Jepang pengen jaga privasi Nah kayaknya Kalau aku mau upload Youtube Aku harus minta izin ke semua orang yang Mukanya ada di video itu Gitu Dinner yuks Yuks Tapi aku udah makan kue Udah kenyang Tips belajar Alah kamu dong Air thanks Ya tips belajarnya Aku sih dibawa santui aja gitu Belajarnya di cafe Sambil ngopi Jangan dibawa stress Terus kalau misalnya bingung Tanya temen Tanya Searching di Google Searching di Youtube Baca buku Pokoknya Jangan Stress Kalau kita gak pahamin materinya Tapi anggap aja Kita belum tau gitu Dan kita akan tau Setelah kita belajar Kayak gitu Pernah cabut sekolah Atau dilabrak sama cewek hit sekolah Gak Aku pernanya cabut sekolah Aku cabut sekolah Waktu aku mau ke event Semacam konser Artis yang aku suka Tapi gara-gara itu bentuk Semacam pelajaran Aku kayak cabut duluan gitu Tapi bilangnya sakit Maaf ya Bapak ibu guru Tapi kenangan indah sih Di masa-masa SMP Kakak suka BTS gak? Kalau suka bias Kakak siapa? Aku suka V Awal ketemu Kak Honomi gimana? Awalnya ketemu di rumahnya Jarom Jadi aku lagi Mau bikin konten Terus Honomi juga ternyata Mau bikin konten sama Takuya Jadinya kayak Kebetulan aja sih Karena waktu itu Jarom sama Takuya Masih tinggal bareng kan Kayak gitu Aku udah makan setengahnya guys R Boleh rindu Kak Rika Gimana prosesnya Bisa sampe dapet Bahasiswa ke Jepang Aku udah bahas ini Di video aku Yang sebelumnya Tentang Bahasiswa membuka kakusho Jadi boleh liat Video itu ya Ada disini Kapan terakhir ketemu Kumle Amel Maret 2020 Untuk aku ke Indonesia Mau surprisein birthdaynya dia Abis S1 Mau lanjut S2 Apa langsung nikah R? Aku mau Gak tau Gak tau Antara S2 Atau kerja Tapi belum nikah Kayaknya Hubungan sama Bang Jarom Banyak yang penasaran Hehe Temen Temen guys Temen baik Kalau boleh jujur Kak Rika suka gak sama Bang Jarom Dalam kurung Suka bukan berarti cinta Gak ada alasan buat benci Jarom sih Menurut kakak Bang Jarom itu orangnya gimana? Baik Mungkin Jarom yang di depan kamera itu Heboh banget Terus juga seru gitu kan Emang kayak gitu saya orangnya Emang heboh Emang asik Tapi sebenarnya orangnya bener-bener Serius Sangat berusaha keras Dan konsentrasinya Tingkat konsentrasinya tuh tinggi banget Jadi kalau misalnya Dia lagi konsentrasi Lagi fokus Kita cekin ngomong Dia gak bakal denger Dan gak akan dijawab Kayak gitu Ada pacarkah ke Kak Rika? Kalau gak jujur ada Namanya Park Sojun Eh salah itu suami deng Kim Taehyung Tapi kalau mau jujur Tidak ada Jangan halu terus Siap Tingginya berapa kak? 1,54 Suka makan mie goreng atau mie kuah? Hmm Hmm Kalau di Jepang Kalau lagi dingin Mie kuah Tapi Kalau di Indonesia Mie goreng Karena panas Kalau makan kuah Di antara 4 musim di Jepang Musim mana yang paling kakak suka? Aku suka musim gugur Karena Bertepatan dengan Bulan Oktober Bulan-bulan tahun aku Terus juga daunnya Merah-merah Kuning-kuning Bagus kan Kayak yang di post feed Instagram aku Terus juga Ularannya tuh adem Sejuk Kayak pas gitu Gak panas Gak dingin Jadi Enak Sepoy-sepoi gitu deh Bahasa Indo Mulai belibet apa enggak Iya mulai belibet Guys tolong Makanya aku harus banyak Banyak konten Kayaknya biar aku ngomong Indo terus Karena di sekolah Aku gak pernah ngomong Bahasa Indonesia lagi Gak ada temen orang Indonesia Ada tapi Gak ketemu langsung kan Jadi aku gak ngomong Eh tapi kayaknya Belum belibet juga ya Aku banyak ngomong Kok pake bahasa Indonesia? Apa sih? Aduh Next next Kak Erika kalau mikir Pake bahasa apa? Dua-duanya Bahasa Jepang Bahasa Indonesia Kak Erika waktu kecil Itu lebih duluan Bisa bahasa Jepang Atau bahasa Indonesia Aku duluan bahasa Jepang Terus aku waktu SD Kelas 3 ke Indonesia Jadinya udah lancar Bahasa Indonesia Pas itu Terus Setelah itu kayak Kalau Kayak pelajaran Kayak gitu-gitu Jadinya lebih lancar Bahasa Indonesia Karena sekolah Indonesia Terus Tapi awal-awal Emang misalnya Bahasa Jepang duluan sih Kapan terakhir nangis? Waktu Hari Kamis Dua minggu yang lalu Itu Aku Gara-gara Ada tugas akhir Yang berat banget kan Terus aku udah ngerjain Hampir semuanya Udah berselesai Dan telahnya Dua hari kemudian Tiba-tiba laptop aku mati Gak bisa nyala Rusak Aku nangis Aku bener-bener itu Nangis Bener-bener Nangis Banjir Aku udah lalang Gak Gak kayak gitu kan Kocak deh Gara-gara itu Gara-gara tugas Gara-gara laptop Tapi akhirnya Laptop aku udah Dibenerin papa Dan tugasnya Gak masalah Udah bisa dikumpulin Pas hari Deadline Bagaimana cara melupakanmu Ya jangan lupain dong Kenapa lebih suka rambut Berponi Karena Jedet aku Jeneng Udah dapetin Silver play button Udah dong Apalagi ya Aduh guys Kayaknya kuenya gak habis Ini aku udah makan Eh udah makan setengah Tapi aku udah Udah kenyang Seberapa kangen sama Indonesia Kangen Banget Ada rencana kena lagi Kapan kak Aku pengen banget Sebenernya ke Indonesia Pengen banget Tapi gara-gara Corona Kan Indonesia masih Banyak ya Yang kena corona Semoga teman-teman di Indonesia Sehat-sehat ya Jaga kesehatan Semoga Korban Virus corona Gak semakin bertambah Semuanya dilindungi Dan semoga yang sekarang kena corona Juga Secepat ya Disembuhkan Dan semoga Kondisi di dunia Bisa kembali Seperti semula Bisa Sehat semuanya Jadinya aku juga bisa main ke Indonesia Tapi untuk saat ini Masih belum Aman Jadinya aku belum bisa ke Indonesia Masih stay di Jepang dulu Tapi kalau udah Aman Aku pengen secepatnya ke Indonesia Beneran deh Kalau udah bisa ke Indonesia Aku bakal secepatnya ke sana Ini deh pertanyaan terakhir ya Hal yang paling membuat kamu bersyukur Aku Sangat bersyukur Ketika banyak Orang-orang yang sayang sama Aku Dalam arti Teman-teman di Indonesia Yang nonton Youtube ini Yang komentar Yang follow Instagram aku Yang komen-komen di foto-foto Instagram aku Di Twitter aku Pokoknya semua orang yang peduli sama aku Aku sangat bersyukur ketika Melihat kepedulian mereka Ketika merasakan Kasih sayang dari mereka Asik Pokoknya Aku bersyukur banget 200 ribu orang Yang subscribe channel aku Dan 200 ribu orang juga Yang nge-follow Instagram aku Dan 70 ribuan orang Yang nge-follow Twitter aku Makasih semuanya Makasih atas Kepedulian kalian Makasih atas Perhatiannya Makasih atas Waktu yang kalian Luangkan untuk Menonton video aku Untuk mampir ke Sosial media aku Gitu loh Pokoknya aku bersyukur Semoga kalian semua Sehat-sehat Segala sesuatu Dilancarkan Dan semoga kita bisa Terus saling bisa Membahagiakan Satu sama lain Seperti sekarang Thank you Yaudah aku kuenya Nggak habis nih guys Nanti udah habis makan malam Atau nggak besok-besok Thank you semuanya Yang udah nonton Makasih juga pertanyaannya Banyak banget Maaf ya Yang buat Buat yang belum kejawab Pertanyaannya Semoga ada Q&A Session Yang berikutnya Nanti bakal aku jawab-jawabin lagi Pertanyaan-pertanyaan kalian Yang belum kejawab Thank you Kalau gitu Oh iya Aku mau ngadain Edito Benkyo Buat hari ini Aku mau kasih tau Bahasa Jepangnya Terima kasih selalu Atas dukungannya Itu adalah It'sumoweng Arigatou gozaimasu It'sumo Selalu Oeng Dukungan Arigatou gozaimasu Terima kasih It'sumo Oeng Arigatou gozaimasu Terima kasih selalu Atas dukungannya Oke Sekian Thank you Bye bye Thank you Thank you Thank you 200 ribu Thank you pertanyaannya Bye 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 Hmm Hmm Terima kasih telah menonton!